Laga panas akan tersaji saat PSS Leman bertanding melawan Persiraja Banda Aceh pada Laga Perdana Putaran Kedua di Stadion Ngurah Rai dan Pasar Bali Jumat 7 Januari 2022 pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Dual dua tim ini akan menjadi ajang pembuka bagi dua juru taktik dan penggawa Anyar. Kedua tim sebelumnya sama-sama melakukan perombakan habis-habisan jelang putaran kedua. Dimulai dari tim kepelatihan hingga mendatangkan lebih dari 10 pemain. Diketahui Super Elang Jawa melakukan pergantian pelatih kepala yang sebelumnya Dejan Antonik kepada Ibutu Gede. Sedangkan di kubu Persiraja mendatangkan pelatih asing Sergio Alexandre. Pria asal Brazil itu resmi diumumkan kepada publik Laskar Rencong pada 1 Januari 2022 lalu melalui akun media sosial resmi Persiraja. Adapun PSS Leman, resmi mengumumkan 11 pemainnya yakni Tak kalah, Persiraja berhasil mendatangkan banyak pemain sebagai upaya tertindar dari zona degradasi. Yakni Asana Rizal, Rendy Seputra, Andika Kurniawan, Arya Gerian, Yasvani Yusri, Alvin Halim, Rizky Yusuf, Hairul Wadan, Hairil Anwar, Rida Umami, Hairul Rifan, Bruno Dibal, Brian Ferraira, dan teranyar Afiful Huda. Pada laga ini, PSS Leman akan mengusung misi balas dendam karena di putaran pertama lalu, Bagas Nirwanto dan kawan-kawan harus dipenmalukan dengan skor 2-3 di Stadion Manahan Solo. Namun, Laskar Rencong tentu tidak akan mudah untuk dikalahkan. Mereka juga mengusung misi perlahan naik untuk menaruh hindar dari zona degradasi. Pasalnya, dari 17 pertandingan di putaran pertama, Persiraja Banda Aceh hanya mampu meraih satu kemenangan dan sisanya hasil imbang dan kalah. Juru taktik PSS Leman, Iputu Gede, mengaku dirinya optimis pada debut menangi Super Elang Jawa dapat membawa poin penuh lawan Persiraja. Hal itu ia ungkapkan dalam sesi jumpa perspirtual Kamis 6 Januari 2022. Putu juga mengatakan sudah menyiapkan taktik khusus pada pertandingan ini demi mengamankan 3 poin. Salah satunya, ia ingin para pemain dapat menguasai bola lebih banyak.